Pemerintah Koopaten Pesisir Selatan akan melakukan revitalisasi terhadap pasar tradisional. Pemerintah berencana akan merevitalisasi sebanyak 15 pasar tradisional, namun di tahun 2017 ini baru ditargetkan untuk sebanyak 4 pasar tradisional. Keempat pasar tersebut diantaranya pasar Kambang di Kecamatan Lengayang, pasar Koto Berapa di Kecamatan Bayang, dan pasar Tarusan Kecamatan Koto Sebelas Tarusan serta pasar Tapan. Menurut Bupati Pesisir Selatan, pembangunan pasar tradisional merupakan salah satu program yang langsung berdampak bagi perekonomian masyarakat. Pasar tradisional tersebut akan ditata letak dan kelayakannya, sehingga memberikan kenyamanan bagi para pedagang dan pembuli. Sekarang itu yang banyak di PC. Di PC ini sudah dijelaskan bahwa modelnya seperti pasar modern BSD, itu, tapi syaratnya yang pertama pasar itu sudah berumur di atas 25 tahun. Luasnya kurang lebih 1,5 hektare. Ada jalan sekelilingnya, bikin jalannya. Sudah hak milik. Nah, itu kalau itu kita bisa ajukan. Pembangunan sejumlah pasar tersebut juga merupakan salah satu program dari Kementerian Perdagangan. Revitalisasi ini menggunakan anggaran dari Kementerian dan APBD Koopaten Tahun Anggaran 2017. Dari Posisir Selatan, Robi Oktular Romanza, Padang TV